iya jadi gini dalam hidup ini kan biasa kan namanya manusia berinteraksi terus, sering konflik berantem, dalam masalah apapun gitu kan masalah kecil masalah besar, ada aja yang diributin apabila kalau sudah bicara masalah ego dan lain sebagainya nah sebenarnya nih ada yang sudah berkecimbung di dunia ini lama gitu berinteraksi dengan masyarakat apa sih sebenarnya solusi yang diberikan oleh Islam untuk menghadapi masalah seperti ini sehingga ukuah kita walaupun kemudian banyak cekcok tetap masih bisa berjalan dengan baik ya memang dalam hidup berteman bersahabat, bertetangga karib kerabat, bermasyarakat yang namanya perselisihan perbedaan pendapat perseketaan, pertikaian bahkan pertengkaran itu suatu hal yang tidak bisa dihindari setinggi apapun ilmu seseorang itu sekuat apapun keimanannya ya masalah perselisihan itu pasti akan ada jadi kita tidak boleh melihat kadang-kadang kan orang begini loh si Anu ini dia udah belajar agama kok bertengkar sih itu gak boleh, itu manusiawi kok wajar nah loh dia alim kayaknya taat gitu tapi kok bisa bertengkar kayak gitu ustad bertengkar ustad manusia ini bukan sebagai apa namanya untuk bermudah-mudah oh alasan enggak tetapi itu suatu dinamika kehidupan yang wajar bahkan itu terjadi dalam kehidupan terbaik yang pernah ada di muka bumi itu terjadi seperti di kalangan sahabat juga coba antum-antum apa sahabat teribut loh siapa sahabat yang paling mulia Abu Bakar siapa yang paling mulia setelah dia Umar radiyallahu anhumah nah beliau ini orang yang paling keduanya ini radiyallahu anhumah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW orang yang paling kuat keimanannya tidak pernah berpisah dengan Nabi SAW seringkali di dalam hadis Bukhari itu ada disebutkan seringkali Rasulullah SAW mengatakan dakaltu ana wa Abu Bakar wa Umar kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar sering itu saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar menggambarkan begitu dekatnya hubungan dua sahabat ini dan otomatis ilmu mereka ketakwaan keimanan mereka sangat tinggi dan paling tinggi setelah para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam namun begitu ternyata kehidupan mereka itu juga tidak lepas seperti yang kita rasakan ada pertengkaran bahkan di antara mereka berdua siapa yang tidak tahu mereka terjadi pertengkaran perselisihan mungkin kalau kita membaca kisah mereka ada riway-riway tentang perselisihan antara kedua sahabat yang mulia ini kadang-kadang kita juga jadi tertegun merenung ternyata ternyata kehidupan mereka itu kehidupan yang manusiawi sehingga bisa kita jadikan contoh dan teladan bisa untuk kita terapkan karena kehidupan mereka itu bukan kehidupan malaikat nah jadi sesuatu yang manusiawi yang mungkin juga ada di zaman kita dan bisa kita contoh bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu nah jadi gini ceritanya jadi kisah ini diceritakan oleh sahabat Abu Darda ini ya nah jadi waktu itu Abu Bakar dan Umar R.A. sedang berbincang kemudian terjadi pertengkaran itu hanya perbincangan memang tidak disebutkan disitu apa tema perbincangan mereka tapi yang jelas terjadi pertengkaran sehingga Fa'agdoba Abu Bakrin Umar sehingga Abu Bakar menyebabkan Umar marah ini pertengkaran masih cek cek mulut cek cek mulut cek cek mulut tidak sampai fisik ya jadi cek 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 mulut tapi Umar ini sifat beliau ini ada salah satu sifat beliau dijelaskan oleh para ulama itu Fihi Hidda Hidda ini agak cepat naik gitu ya dan ya seperti itulah dan Abu Bakar ini waktu itu melontarkan kata-kata yang membuat Umar naik pitam naik pitam marah nah saking marahnya Umar pergi meninggalkan Abu Bakar nah disini ada sebuah pelajaran juga terkadang ketika kita sedang bertengkar dengan teman kita kalau kita masih berada di tempat itu besar kemungkinan akan terjadi hal yang lebih parah lagi kadang ada baiknya kita tinggalkan dahulu biar menenangkan suasana nah Umar tinggalkan Abu Bakar radiyallahu anhu radiyallahu anhu ini luar biasa beliau sadar telah menyakiti Umar nah beliau menyesal langsung melihat Umar pergi dengan marah dia menyesal dan posisi beliau sebagai manusia paling baik lebih tua daripada Umar loh dan paling mulia kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah s.a.w. itu diakui oleh semuanya ijma' itu namun tidak menghalangi beliau untuk meminta maaf subhanallah dikejarnya Umar dikejarnya Umar untuk apa untuk minta maaf terus dia berusaha agar Umar riduh Umar gak mau dia masih masih menyimpan rasa marah gitu tidak mau pergi ke rumahnya dikejar oleh Abu Bakar Abu Bakar berusaha minta maaf perhatikan ini disini ada pelajaran tawadu subhanallah dia tidak merasa siapa dia kok saya pula yang minta maaf Umar riduh lebih muda ilmunya juga dibawah saya kan kadang sering kita seperti itu yang membuat permusuhan atau pertengkaran yang kecil menjadi besar kita memandang rendah orang itu mentang-mentang kita lebih tua mentang-mentang kita gelarnya lebih tinggi gelar LCMA dokter mungkin atau lain sebagainya atau merasa kita udah belajar di tempat yang lebih ini kita merasa lebih ini jadi kita akhirnya menjaga ego kita akhirnya tidak ada titik temu sehingga terjadi jurang antara dua orang bersaudara nah tidak demikian dengan sahabat Abu Bakar ini subhanallah pergi dia dikejarnya Umar yang marah masuk rumah langsung ditutupnya pintu pap tidak diterimanya Abu Bakar Allahu Akbar jadi kalau anda melihat menemukan salah seorang saudara anda bertengkar kok dia emosi jangan dulu memandang rendah dia jangan memandang dengan aktif dululah ini ini sahabat kok bisa gitu ya Abu Zuber Ustadz padahal ini dan memangnya kenapa Ustadz ini Umar yang dihadapinya Abu Bakar tapi apa yang terjadi Umar walaupun dia menutup pintu dihadapan Abu Bakar dia tidak terima di dalam itu dia merenung dia mau dia berpikir kenapa saya seperti ini kepada Abu Bakar dia ini siapa dia sheikhul muslimin orang yang dituakan nah ada penyesalan dia sementara Abu Bakar ketika dilihatnya tidak ada ditemu dia cari cara lain dia harus minta maaf akhirnya pergi dia cari Rasulullah s.a.w. dia adukan masalah itu bukan mengadukan Umar minta carikan solusi karena dia tidak tetap tidak tega dia gimana dan subhanallah ulama-ulama salafus soleh dahulu dan ulama-ulama mengikuti mereka itu mereka sekecil apapun kesalahan itu tidak rela mereka menyimpan terhadap saudaranya subhanallah ada kisah yang menakjubkan juga Imam Bukhari Imam Bukhari kita beralih sedikit ini ceritanya Imam Bukhari itu pernah dia ketika itu di majlis tahdithnya dia menyampaikan hadith ada salah seorang muridnya buta muridnya buta kalau orang buta itu kadang kan tingkahnya aneh kadang kalau kita melihat bisa ketawa nah Imam Bukhari ketika membacakan hadith itu dilihatnya muridnya itu kemudian dia tersenyum melihat muridnya itu Imam Bukhari sambil dilihatnya tingkah muridnya itu tersenyum dia apa yang terjadi setelah majlis tahdith itu Imam Bukhari menemui muridnya itu dan minta maaf minta keridohan kenapa? apa kata dia? muridnya pun heran minta maaf untuk apa? tadi waktu saya membacakan hadith saya melihat tingkah kamu dan saya tersenyum melihat itu dan setakut itu sebuah senyuman yang melecehkan mendang rendah jadi dia minta keridohan menangis muridnya itu apa yang harus saya rinduakan? semuanya halal untuk menguha imam artinya ketakwaan mereka itu waro itu menyebabkan mereka itu tidak segan untuk meminta maaf dan murid tadi tidak tahu juga tidak tahu murid dia lagi nah ini keteladanan yang luar biasa kembali kepada Abu Bakar dan Umar radiyallahu anhumah salafunas salih nah Abu Bakar sampai dan bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar menyesal dan cepat dicarinya Abu Bakar takut dia begitu jadi kita boleh bertengkar boleh berselisih tetapi kita bertengkar dengan siapa? saudara kita sesama mu'min iya kan? pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu manhad satu akidah kenapa kita harus pendam? baiklah kita tidak akan sehebat Umar bin Khattab yang keimanannya kuat atau seperti Abu Bakar yang ketika salah langsung menyesal Umar juga tapi kan Rasulullah sudah berikan kita waktu tiga hari kalau mereka langsung keliru langsung sadar kita mungkin tidak bisa masih ada kesempatan kan tiga hari tapi jangan sampai bertahun-tahun berbulan-bulan ya kan? ini teladan kita anggaplah saya kan tidak Umar saya tidak Abu Bakar baik tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sudah berikan kita kesempatan untuk berpikir merenung untuk apa kita simpan dendam itu? sekarang ini saat kaum muslimin umat Islam membutuhkan persatuan apalagi orang-orang yang satu manhad dimana-mana kaum muslimin ini sedang dikelilingi sedang diintai sedang diterkam dimangsa oleh musuh-musuhnya baik orang-orang kafir yang asli ataupun orang-orang munafiqin seperti rofit dan lain sebagainya nah kemudian kita masih sibuk dengan perselusian mendendam dan segala macamnya tidak mau kita berlapang dada meminta maaf dan mengalah orang sekarang itu aneh dia menganggap kalau kita mengalah itu hina kalah kok saya rendah kok saya mengalah hina saya Abu Bakar bahkan dengan mengalah memaafkan itu semakin mulia dia akhirnya dendam tujuh turunan oh dendam tujuh turunan itu caro nanti jadi tujuh turunan gak boleh jadi akhirnya Umar cari ke rumahnya dia tanya kepada keluarga Abu Bakar Assamma Umar Assamma Abu Bakrin apakah disana ada Abu Bakar tidak dicari sampai akhirnya pergi ke masjid berarti kebalikan sekarang Umar cari Abu Bakar iya dia cari sampai akhirnya di masjid di masjid waktu itu ada sahabat ada Abu Dardak ada yang lain-lainnya ya mereka menyaksikan karena itu mereka bisa meriwayatkan kisah ini sampai Umar radiallahu anhu Umar sampai nampak kemarahan di wajah Rasulullah s.a.w. karena dia tahu ini Abu Bakar orang yang berdiri di samping dia ketika tidak ada manusia membelanya orang yang membenarkan dia ketika manusia mendustahkannya nah bukan semarangan sampai nampak marah dan Umar mulai bercerita dan nampak marah di muka Rasulullah s.a.w. yang ajibnya subhanallah Abu Bakar melihat Rasulullah marah itu takut dia takut nanti Umar kena marah Rasulullah tertimpa sesuatu akhirnya bersimpu dia berjalan bersimpu di hadapan Rasulullah s.a.w. Abu Bakar ini bersimpu dia lalu dia berkata Ya Rasulullah saya yang berbuat zalim Ya Rasulullah Anauzlim bukan dia saya yang salah jadi dia minta Rasulullah jangan marah kepada Umar subhanallah bersimpu dia di hadapan Rasulullah s.a.w. meminta Rasulullah jangan memarahi Umar subhanallah mereka awalnya bertengkar ini kok bisa hilang semuanya itu sekarang dia bela Umar Allahu Akbar ini luar biasa tampak persaudaraan pertengkaran mereka itu sekedar di sini tidak pernah sampai di sini jadi ada juga salah seorang sahabat kalau tidak salah saat bin Abi Waqas dia bertengkar dengan sahabat yang lain jadi ada orang pihak ketiga sering pihak ketiga yang berbahaya ini nyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqas si Fulan mengatakan begini sahabat yang bertengkar apa kata dia wahai Fulan pertengkaran antara kami tidak sampai ke sini subhanallah jadi mereka bertengkar tidak pernah sampai menyimpan di sini itulah makanya cepat mereka bisa baikan melihat itu Rasulullah s.a.w. berkata ketika itu didoakannya Abu Bakar tiga kali kemudian Rasulullah s.a.w. berkata ayyuhannas wahai manusia ingatkah kalian ketika ingatkah kalian ketika aku menyuruh kepada manusia dan kalian mendustaiku maka Abu Bakar membenarkanku ketika dan dia wawasani binafsihi wa malihi wa ahlihi dan dia membelaku melindungiku dengan jiwanya hartanya dan keluarganya kemudian Rasulullah katakan waktu itu apakah kalian mau membiarkan artinya tidak menyakiti tidak mengganggu sahabatku maksudnya Abu Bakar diulang sampai tiga kali nah dengan demikian hilang perselisian mereka hilang pertengkaran mereka dan semenjak itu kata Abu Darda r.a.w. tidak pernah lagi Abu Bakar disakiti dan diganggu oleh sahabat yang lainnya jadi inti pelajaran disini lihat kehidupan bermasyarakat bersahabat bersaudara di kalangan mereka pertengkaran itu pasti tidak mungkin dihindari setinggi apapun ilmu orang itu sehebat apapun keimanannya mereka belum setinggi ilmu dan sekuat Abu Bakar dan Umar R.A. dan pertengkaran itu pasti akan terjadi tapi lihat kalau pertengkaran itu pasti terjadi kita harus belajar bagaimana menyelesaikannya ternyata mudah menyelesaikannya jangan ada dendam kemudian mudah memaafkan belapang dada nah ini intinya dan jangan pernah kita merasa kalau kita memaafkan belapang dada kita rendah bahkan Allah akan memuliakannya makanya Abu Bakar tetap orang paling mulia lihat tawaduk dia tidak akan pernah ada manusia setelah setelah beliau yang akan mengalahkan kemuliaan dia lihat tawaduk dia kepada Umar lihat bagaimana dia bersimpu di hadapan Rasulullah S.A.W. agar Umar supaya kita belajar itu pokoknya kita jangan pernah melihat kelebihan diri kita di hadapan orang kalau kita selalu melihat keistimanan kelebihan diri kita kita tidak akan pernah tahu waktu tapi selalu melihat kekurangan-kekurangan diri kita misalnya kita bertemu dengan Sifulan Sifulan ini jauh lebih tua daripada kita kita tanamkan belajar kita menanamkan pada diri kita Sifulan lebih tua daripada saya tentu ibadahnya lebih banyak daripada saya daripada saya lihat kebaikan dia kelebihan dia saya umur saya baru sekian baru sedikit saya ibadah dia udah banyak udah banyak berjuang udah banyak beramal udah banyak berinfak dan lain sebagainya dia lebih baik daripada saya kenapa saya harus menyombongkan diri kalau ternyata dia lebih muda daripada kita lihat diri kita lagi lihat keburukan kita jangan kelebihan kita saya lebih tua daripada dia lebih dulu hidup pasti banyak dosa saya daripada dia saya lebih dahulu bersalah umur saya lebih banyak tentu lebih banyak dosa salah saya apa hebatnya saya dosa dia lebih sedikit daripada saya kan dia lebih baik daripada saya jadi jangan beri kesempatan untuk sombong pada huwa nafsu itu lihat terus kekurangan-kekurangan diri nah dengan itu kalau selalu kita berusaha seperti itu muhasabah introveksi diri dan memohon kepada Allah tentunya ya akan beri hidayah dan bimbingan insya Allah akan di beri taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa tawabu nah itu pelajarannya luar biasa yang jarang dipelajari oleh kita kita belajar macam-macam ya tapi akhlak mereka akhlak sahabat ini bagaimana kehidupan mereka yang seperti itu jarang diangkat sehingga kita haus dengan hal-hal yang seperti itu yang seperti itu walaupun itu seperti hanya ada dalam kisah-kisah di zaman sekarang tetapi dengan sering kita mendengarkan itu mempelajari mengajarkan akhirnya akan tertanam dan kita berusaha untuk mencontoh dan menadani mudah-mudahan bicara-bicara yang singkat ini bisa memberikan pelajaran pada diri kita masing-masing insya Allah saya mau pertanyaan ini masalah hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang batasan kita tidak menurut 3 hari seandainya kita setelah bertengkar terus kita jalankan jauh perjalanan jauh lebih dari 3 hari kita kan berjalanan apa itu bagaimana atau kita berusaha mungkin SMS atau bagaimana sebenarnya kan kalau hadis itu ada di bawah itu setelah hadis itu kan ada setelah disebutkan itulah kemudian kemudian mereka bertemu yang satu melengos yang satu berpaling tidak saling memberi salam yang paling afdol diantara kedua yang paling baik adalah yang pertama artinya disini memang konteksnya disini kalau kita bertemu disini kan bukan kita sengaja namun disini ada satu hal yang luar biasa apa yang paling baik itu yang duluan memberi salam nah kalau kita memang meneladani kisah Abu Bakar tadi tidak ada salahnya mungkin setelah kita merasa reda dan tenang kita kirimkan SMS saudaraku setelah pikir setelah renung ternyata mungkin saya yang salah sikap saya terlalu berbelebihan terlalu begini dengan sepenuh hati saya ingin memohon maaf dan keriduan dari Antum mudah-mudahan Antum bisa meridui dan memaafkan saya dan mudah-mudahan uh wah kita tetap terjaga nah sekarang alhamdulillah fasilitas kan enak sekali daripada kita memendam tidur kita enggak tenang enggak nyenyak ya kan nah mungkin seperti itu bisa jadi solusi kita masih bertemu dia kan eh nomor dia ini gimana iya nah kita kita kirimkan seperti itu permohonan maaf kita dan kadang-kadang memang mungkin kita berada di pihak yang benar ya dalam satu permasalahan tapi kita enggak perlu menjaga ego kita kebenaran itu kita pegang tapi bukan berarti kita harus mempertahankan ego kita akhirnya kita enggak mau bertegur siapa enggak ini tetap enggak apa-apa kita mengalah kita yang menegur dia kita yang menyapa dia kita yang menanyakan kabar dia ya enggak ada masalah yang seperti itu bahkan dengan seperti itu insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik kemuliaan di hadapan Allah dan di dunia di dalam kita Ibu Bakar dan Imam Bukhari tadi iya iya betul-betul Imam Bukhari itu berarti apalagi kalau sekarang bicara generasi muda kan sering banget tawuran-tawuran segala macam dalam katek berarti kiranya perlu saatnya diceritakan yang seperti ini iya kalau yang seperti itu sebenarnya anak-anak muda sekarang karena mereka kering didikan-didikan terbiah-terbiah Islamiyah yang betul-betul mengajarkan mengenalkan mereka kepada akhlakus salafus soleh kekurangan contoh dan mereka mungkin tidak kenal salafus soleh siapa ya iya mereka enggak tahu siapa yang harus mereka contoh yang mereka tiru dan teladani nah kita harus sering-sering mengangkat kisah-kisah dan kita harus tahu juga bercerita berkisah itu salah satu metode Al-Quran untuk berda'wah dan itu akan banyak manfaat kisah itu membuat kita semakin istiqomah ya kan ada setelah Allah perintahkan Allah katakan di dalam surat Yusuf itu nahunnakusu alaika amba'ahum itu kan kemudian ada setulir disebutkan juga di ayat lain agar kami meneguhkan dengan kisah-kisah itu hatimu nah jadi bisa seperti itu bisa penggugah bisa juga sebagai motor yang menggerakkan kita untuk bangkit dan banyak sekali feda-feda yang penting kisah itu tentu kisah yang sahihah dan bisa dipertanggungjawabkan baik insya Allah lain kali kisah-kisah lain kita bisa cerita-cerita lagi harus sering sering bukan yang mudah-mudah saja itu semuanya Abu Bakar Umar Ratu Yul bukan orang mudah lagi ketika itu dia merasa lebih tua sama anak mudah dia anggap remeh saja kan gitu untuk semua untuk semua umat baik senang ngobrol-ngobrol sama antem semua selamat menikmati